Intro Inilah akibat timnas indonesia keluar dari IFF gabung EF dan Sintayong bawah sejarah Namun sebelum kita bahas mohon subscribe channel ini dulu Supaya kamu gak ketinggalan update timnas indonesia setiap hari Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Hingga kini tuntutan supporter timnas indonesia agar Indonesia keluar dari IFF terus disiarkan Hal itu buntut kegagalan timnas indonesia lolos fase grup IALA FF U19 2022 Andai kata PSSI resmi bergabung dengan EF apakah Sintayong sanggup membawa timnas indonesia berjaya di EF Football Championship Dimana Sintayong pernah berpengalaman memenangkan turnamen ini pada tahun 2017 silam Saat itu juru taktik 52 tahun ini membesut timnas korea selatan Diketahui pecinta sepak bola tanah air meminta PSSI untuk pindah ke EF Alasannya dengan pindah ke EF level timnas indonesia akan terdongkrak karena rutin bentrok dengan tim-tim kuat Asia Timur Seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina Jika benar pindah ke EF, timnas indonesia bakal ambil bagian di EF Football Championship Turnamen Regional untuk Asia Timur Andai tampil di ajang ini timnas indonesia dapat berharap kepada tuan sang pelatih Sintayong Di sisi lain PSSI dan timnas indonesia akan mendapat beberapa manfaat jika berani keluar dari EF untuk bergabung dengan EF Akibat paling mengejutkan jika PSSI dan timnas indonesia adalah rangking FIFA bakal melonjak jika memenangi laga melawan 3 raksasa Asia Timur Yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Cina Dimana timnas indonesia saat ini berperingkat 150 dunia setelah lolos ke Piala Asia 2023 Sementara itu rangking FIFA timnas Jepang menjadi tim berperingkat tertinggi di Asia Timur dengan berada di posisi 24 dunia Timnas Korea Selatan membentuti Jepang di posisi 28 dunia dan Cina di peringkat 78 dunia Selain rangking FIFA meroket, timnas indonesia akan merasakan akibat bergabung dengan EF terutama untuk para pemain Para pemain timnas indonesia berperluang untuk bisa berkarir di klub elit negara EF seperti J-League dan K-League 1 Saat ini dua pemain timnas indonesia yakni Asnawi Mangkwala Bahar bermain di Amsterdam Greners di K-2 League Sedangkan Prata Marhan bermain di D-2 League bersama Tokyo Verde Jika timnas indonesia berkompetisi di EF, besar kemungkinan akan menambah daya jual para pemain Diharapkan semakin banyak pemain timnas indonesia yang berkipra di Liga Elit Asia di Jepang atau Korea PSSI selaku induk organisasi sepak bola Indonesia juga akan menuai akibat bergabung dengan EF Nama PSSI bakal terangkat dan semakin diperhitungkan di level Asia jika timnas indonesia berprestasi bagus di EF Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.